Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Saya ingin mengucapkan salam, tapi sebelum itu ada sesuatu yang mendesak di dalam diri saya. Saya ingin bersyukur, boleh? Karena saya bersyukur berada di, bersama dengan para alumni seorang. Ustadz luar biasa yang, dan saya bukan alumni di sana, tapi saya sangat terinspirasi di situ. Dan saya berada bersama dengan Bapak-bapak, ibu semua. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Orang cerdas akan ditemukan dengan orang cerdas. Dan saya merasa juga bersyukur, berterima kasih, bahwa saya dipertemukan dengan orang cerdas seperti Bapak-ibu semua. Boleh? Dan bolehkah kalau demikian saya memanggil, menyebut Bapak-ibu semua dengan smart audience, karena memang smart dan cerdas. Boleh? Terima kasih. Dan bolehkah kalau saya mendoakan, smart audience semua berada di dalam kebahagiaan, keselamatan, kesehatan. Boleh? Dan bolehkah kalau saya mendoakan juga, smart audience semua berada dalam keberlimpahan, dan rida Allah. Boleh? Terima kasih. Cukup panjang. Itu adalah perjalanan hidup saya. Jadi seorang dokter, kemudian saya mengambil spesialis. Spesialis saya tidak main-main, ada tiga, semua saya ambil sendiri. dari penyakit dalem, infeksi, dan jantung. Mestinya kerjaan saya adalah yang namanya masang-masang balon itu. Masang ring, masang balon. Ternyata itu semua juga tidak memperpanjang usia. Berbagai hal lain saya pelajari, manajemen, kemudian sampai ke hero linguistics programming, healing saya pelajari, bukan hanya dari manca negara, tapi juga dari bumi pertiwi ini. Jadi saya kalau ditanya bingung, kamu itu sebenarnya apa? Bahkan kalau saya memberikan suatu presentasi pun, sekali ditanya, kamu ini ngomong sebagai apa sih? Dokter? Atau life coach? Atau NLP? Atau apa? Atau healer? Atau dukun? Saya juga belajar nama dukun. Nama dukun saya Ki Ageng Kabur Samudera. Oh benar, itu nama resmi yang saya dapat di perdukunan itu. Ada saya kenal dengan seorang Brazil, Amerika yang dia menambahkan belar sendiri di belakang namanya Habi. Habi itu menurut dia adalah human being. Saya bilang sama dia, boleh gak kau usah ikut? Dan itu membuat saya nyaman karena saya berusaha menjadi manusia seutuhnya. Smart audience, bolehkah kalau sekarang saya mengucapkan betul-betul salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kenapa salamnya sekarang? Saya akan cerita pengalaman saya waktu hari, pas hari Natal, dan saya diundang oleh teman saya yang mempunyai anak-anak asuh untuk persiapan mereka menghadapi ujian kali ini. Di puncak. 20 anak di sana. Mereka mengenakan kerudung yang laki-laki pakai koko. Dan waktu saya tanya, tahu gak? Tahu gak aja arti dari asal bahagia wabarakatuh? Mereka gak tahu. Hal yang sangat sepele sudah begitu hilang di dalam masyarakat kita, di anak-anak kita. Bahkan kita masih menambah lagi dengan salam sejahtera untuk kita semua. Bener gak? Kehilangan kita di dalam diri kita Banyak sekali penaruhnya Identitas kita begitu banyak dipengaruhi oleh hal dari luar Sampai termasuk pilih sabun Lebih banyak kita milih atau ditukar oleh iklan Dan itu sama dengan India Sekian puluh tahun yang lalu Dimana mereka begitu mendampakkan identitas Bermimpi hidup di dalam mimpinya Dan mereka mendapatkan dari sepotong sabun Itu yang terjadi di diri kita sekarang Apa yang kita kenakan sehari-hari Dimunculkan sebagai gambaran identitas Apakah itu pakaian Apakah itu tempat tongkrongan Atau lainnya Sangat mendasar Begitu banyak hal di dalam diri kita Saya ambil konsep dari Yen Nen Yang Ada suatu kebaikan Di dalam hal yang Gelap Ada suatu hal yang Baik Ada suatu hal yang tidak baik Di antara sesuatu yang terang Ini adalah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari Dan Borum Indonesia terang Mempertemukan kita semua Karena Setiap diri kita Mempunyai pelita Mempunyai lilin Kata Ustaz Tadu Bukti tadi Tergantung kita mengarahkannya kemana Kedalam diri kita Atau keluar Dan saya bisa mengatakan bahwa Selama ini Kita menggunakan Cahaya yang ada di dalam diri kita Justru keluar Kita mencari Mencari Dan mencari Ketiga orang yang luar biasa tadi Menemukannya Dalam usia yang Saya bisa mengatakan Bahkan seperti anak saya Karena saya paling tua disini Umur saya 53 Tapi gimana juga Itu adalah suatu proses yang saya syukuri Dan smart audience Kalau kita bicara spiritual Semua kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah Pada saat kita mengatakan demikian Kita mengatakan itu dari sini Atau dari sini Apapun yang kita lakukan sekarang Apapun yang kita ucapkan sekarang Apakah kita mengatakannya dari sini Atau dari sini Dan apakah itu sesuatu yang Sudah menyatu Kita mengizinkan untuk menyatu Dengan sempurna Di dalam diri kita Tidak apa-apa Karena dalam Forum Indonesia Terang ini Kita akan bersama-sama Mulai dari sekarang Kembali kepada diri kita sendiri Diri kita yang sebenarnya Yang tanggung jawabnya Semata-mata Untuk diri Dan spiritual kita tertinggi Dan spiritual kita tertinggi Bagi Muslim Tentu saja Allah Seberapa banyak selama ini kita lakukan Dan itulah yang Saya lihat Sedang terjadi Tadi sempat-sempat Ngobrol dengan Ustaz Felix Seberapa banyak sih kita ini Tadi dengar tentang babi Berita Ustaz Dari Mukti Tentang apa yang ada Bukan hanya 100% Tapi hanya 102% Dan saya bilang Kayaknya kok dengar yang tadi itu 120% Tidak ada yang salah dengan itu semua Karena setiap saat Bisa menjadi Titik balik Untuk kita Dan makin dalam Kalau kita membanting Sebuah bola Maka Bonsing ke atas Juga akan baik Dan itu Yang kita izinkan Mulai sekarang Boleh? Bolehkah Kalau saat ini Kita jadikan Titik balik Untuk kembali kepada jalan Jalan yang memang lurus Yang memang sebenarnya Diciptakan untuk kita Boleh? Tadi dikatakan Tentang emosional Ternyata emosi itu Juga mempunyai Grafik Mempunyai skala Kita lihat disini Paling atas adalah Suatu pencerahan Paling kedua Paling bawah adalah Rasa malu Tanpa kita sadari Begitu banyak yang kita Dapatkan dalam sehari-hari Contoh paling mudah Bayar satu Bonus 50 juta Sering dengar iklan Seperti itu Greediness yang berperan Disitu Dan kalau kita Dengar Entah Orang ditipu Di sebuah mal Greediness yang Berperan disitu Ada orang yang datang Eh Bu apa kabar? Udah lama kita gak ketemu nih Kan terakhir ketemu waktu Di pengajian Di ini-ini Uang pun melayang Rasa malu Yang ada disitu Dan itu memberikan Kekuatan negatif Yang sangat mudah Dipengaruhi Untuk menjadi korban Dan itu adalah Yang kita dapatkan Sehari-hari Kita hilang di dalam diri kita Tanpa disadari Tanpa disadari Proses terjadi pelan Dan kita gak tahu sampai kapan Dan bolehkah Kalau kita mengizinkan Mulai hari ini Saat ini Kita kembali Dalam jalan fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hal yang selalu kita lakukan Pola kesadaran kita Sadar Bawah sadar Kemudian Super conscious Yang seringkali dipakai Berbagai informasi Masuk ke dalam diri kita Dengan pola yang sangat diatur Kewajaran Natural Seolah-olah terjadi Dan itu bisa dipelajari Buat ibu-ibu Coco Chanel Mengatakan bahwa Even To be natural You need make up Sesuatu alami pun Perlu dipoles Dan dalam arsitektur Itu disebutkan dengan Crime Cosmetical crime Kegiatan kosmetik Yang kriminal Karena menjauhkan kita dari Keseharian Sebaliknya Emosi Bersyukur Menghargai Cinta Kesenangan Kedamaian Berapa banyakkah selama ini Kita masukkan ke dalam diri kita Berapa banyak proporsi Kalau kita bandingkan Dengan tabloid Dengan Dengan Sinetron Dengan SMS Broadcast Blackberry Broadcast iPod Yang menyebarkan Berbagai ketakutan Yang ada Saya tidak tahu Berapa persen Pada setiap orang Silahkan menilai sendiri Karena yang paling tahu Tentang diri kita Adalah diri kita sendiri Dan berbagai ketakutan ini Yang dijual Kemana selama ini kita Menggantungkan diri Apakah pada Jaminan tanggungan yang kita bayar Kita lebih yakin itu Atau kepada Yang di atas Dan itu juga yang selama ini Saya lihat Di dunia Keterlantai Kalau ada jaminan ini Kita akan bagus Kalau ada jaminan ini Kita aman Kalau ada kejadian ini Saya akan diganti Pernah dengar iklan seperti itu? Pernah didatangi? Dan pernah dikatakan bahwa Lebih baik Anda saya kejar Daripada kematian Yang mengejar Anda Dan itu yang terjadi Di dalam diri kita Kita lebih percaya Tuhan kita sudah berubah Saya mendengar bahwa Dolar Amerika yang baru Tahu tulisannya? Bukan in God we trust lagi In money we trust Boong tapi kok itu Berapa banyak kita dipikir Dikuasai oleh pikiran kita Dan pikiran kita berapa banyak Secara tanpa sadar Kita disetir Kita dikendalikan Oleh hal yang dikatakan Sebagai menolong Kita kembali Kepada ayat suci Semua orang merugi Kecuali yang Sangat mengingatkan Kepada siapa? Kepada kebaikan Disini kita perlu melihat Siapakah yang mengatakan kebaikan? Apa kebaikan untuk kita? Di dalam jalan kita? Atau kebaikan? Untuk yang juga Halal is my way Yes Saya ingat waktu saya di Thailand Disana dua tahun Untuk master infeksi saya Pengertian halal disana adalah Bukan makan babi Tapi ngapa-ngapanya sama Jenisnya aja beda Cuci piringnya juga sama Dan pernah di Twitter ada yang Message ke saya Ini katanya ada MLM syariah Tapi kok Waktu sholat Jalan aja tuh terus Woy 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 Saatnya Kita untuk kembali Kepada jalan kita Di dalam relationship Setelah banyak kita menerapkan Apa yang ada itu Kedalam diri kita Apakah pernah melihat Bahwa kita bersama-sama Niat membangun suatu usaha Begitu besar dikit Aja udah mulai pecah kongsi Dan itu yang saya katakan Waktu berapa waktu yang lalu Ketemu dengan seorang Developer muda Yang banyak mengaktifasi Mengeluhkan bahwa Kita ini seperti kapal kecil Yang punya cita-cita besar Tapi begitu gandengan sedikit aja Mulai pecah Dan siapa yang paling senang disini Apakah kehidupan kita Memang semu Atau cita-cita kita Yang memang Tidak jelas Kenapa Karena kejelasan jalan hidup kita Dan Kalau kita mengatakan Dalam ibadah kita Ritual Solat Seringkali orang mengatakan Solat itu hitungannya nanti Dari akhirat Tapi kenapa disitu disebutkan Tunjukilah saya jalan yang lurus Jalan yang orang Yang kau berkai Dan bukan jalan kau Kemana kita Buddha mengatakan Hidup disini dan kini Jadi kita dikatakan Berusaha lah Seperti kau akan hidup selamanya Dan beribadah lah Seperti kau akan mati besok Artinya kita diperintahkan Untuk hidup disini dan kini Doing our best Dan berapa banyak kita melakukan itu Saya gak tau dari mana Yang mengatakan bahwa Solat itu dijauhkan Seperti itu Karena itu justru sehari-hari Kita diingatkan Tiap kali Lima kali sehari Dan smart audience Saya pindah lagi sebagai dokter Apakah smart audience ingin sehat? Menyadarikah berapa kali sehari Memohon untuk sehat Memohon untuk sehat Berapa kali? Berapa kali? Lima kali Bukan minimal 17 kali Apa yang di ucapkan pada saat kita Doa antara dua sujud Smart audience Dengan kita Menerapkan hidup Here and now Di sini dan kini Bagian dari Solat yang penuh dengan doa itu Berapa banyak kita Menggunakannya Berapa banyak kita Menghayati Berapa banyak kita Meyakini bahwa itu Memang merupakan Petunjuk untuk kita Setiap orang Hidup sebagai kalifah Untuk hidupnya Untuk keluarganya Untuk sebanyak mungkin orang Dan bagaimana kita bisa mengartikan Saya akan ajak Smart audience Melihat ini Sebagai Self Life Coaching Anda tidak perlu membayar Satu jam Sepuluh juta Madari itu orang Coba bayangkan Kita hidup Untuk membersihkan diri kita Untuk satu jalan Ridho Dan Pada proses Doa antara dua sujud Ya bayangkan Kalau ada sebuah Lab Karena kita Fungsi membersihkan diri Dan membersihkan kehidupan ini Untuk suatu ridho Kita bayangkan diri kita Sebagai sebuah lab Yang kita suci Kita cuci Ampuni Dan dengan Sudah proses pencucian ini Diampuni Maka ada suatu bentuk Kasih sayang Dengan nama Allah Yang maha pengasih Dan maha pengayang Seberapa banyak itu Kita hidupkan di dalam diri kita Kemudian dengan proses itu Dipersihkan lagi Tutuplah aib Sehingga itu tidak kembali lagi Apakah kita menyadari Bahwa ini sebenarnya Suatu proses 17 kali sehari Untuk mensucikan diri Menimbulkan kasih sayang Yang ada di dalam diri kita Kemudian menutup Semua aib yang ada Dan dari situ Naikkanlah Derajat kaya Cuci bersih Naikkan derajat saya Naikkan derajat saya Dan sesudah derajat kita Pas Baru kita Mementaskan diri Dengan Rizki yang kita minta Pernah Pernahkah berpikir seperti itu Dan dimana Rizki itu tempatnya Bukan pada hal yang kita pikirkan Tetapi apa yang kita rasakan Keyakinan bukan Berasal dari kepala Tetapi dari hati Disitu dimana Tuhan dan setan ada Disitu dimana Sebelum kita melakukan sesuatu Kita berlindung Dari godaan ini Dan kita hidup Di dalam sesuatu Yang penuh keyakinan Yang menentukan kita Menuntun Untuk suatu kebaikan Yang penuh ridho Kalau kita seringkali Terjebak dalam Emosi Dalam pikiran Gridi Serakah Berbagai pikiran Yang ada di kita Tetapi kalau kita menurunkan Ke level Kesadaran Ke level hati Maka kita bisa melihat Berbeda Dan sesudah Di keadaan gitu Maka Beri petunjuk Jalan kita Enak gak Kita akan menjalani Sesuatu yang Kita sudah disiapkan Kita sudah pantas Dan yang seringkali Mengganggu sesudah itu Menjenumuskan adalah Kesehatan Kelas menengah Indonesia Mengasuk Populasi besar tahun ini Dan itu adalah Target marketing Franchise Restoran Dimana Singapura itu Restorannya disini Berapa banyak Kalau tahu Seribu rasa Kemudian Grupnya itu Banyak sekali Simbol status baru Dan kalau kita Bicara tentang Makan Berapa banyak Kita makan Diperlukan Sepiring nasi Atau sebutir Korma Bahkan Ustaz Felix Tadi mengatakan Pembangunan Benteng itu Satu korma Dibagi sepuluh Di padang pasir Betul Ustaz? Dan kita Merasa takut Kelaparan Kalau tidak Ada nasi Sementara Al-Quran Menyebutkan Bahwa Kamu nanti Akan ada Tempat Dimana Buah Ada dimana Dan kita Bertahan bahwa Kalau tidak Makan daging Rasanya lemes Padahal Kita Menyembelih Korban pun Satu tahun sekali Kita mengambil Bagian yang bagus Bagian paha Pengaturan Sudah begitu banyak Begitu bagus Begitu indah Begitu mudah Untuk dilakukan Dan Indonesia Mempunyai sumber itu Bahkan Pisang Tahu gak Kalau pisang disebut Di dalam Al-Quran Dan di kita Kalau lewat Sungai Ciliwung Pecahan beton Rumpun pisang Tumbuh Berbuah lagi Kita mempunyai Sumber cahaya Selama ini Cahaya itu Kita arahkan keluar Padahal kita Punyai Para wanita Takut dengan Osteoporosis Minum susu Tahu gak Bawa sumber Kalsium Yang bagus Ternyata Di dalam Jeruk Di dalam Kedelai Di dalam Brokoli Di dalam Sahur Yang ada Zaman Ibn Sina Metafisik Sudah ada Pola manusia Adalah Makan Gerak Dan istirahat Dan betapa Malasnya kita Bergerak Modernisasi Membuat kita Mudah Tapi tidak Membuat kita Cerdas Dan Forum ini Mulai saat ini Bolehkah kita Berkomitmen Untuk menjadi Cerdas Dan makin Cerdas Dari waktu Ke waktu Untuk menjadi Makin baik Makin baik Dan makin baik Dalam Spiritual kita Tertinggi Allah Subhanahu Masih pantaskah Kalau dengan Demikian Pola kita Sehari-hari Masih takut Laper Padahal Berat badannya Sudah lebih Yang artinya Adalah cadangan Masihkah Kita mendengarkan Sepertiga Isi perutmu Dengan makanan Sepertiga Dengan air Sepertiga Dengan kosong Tetapi Bahwa air Itu paling mudah Diserap Maka kita perlu Mempertahankannya Bahwa Kalau siang Kita merasa lapar Sebetulnya Yang kita butuhkan Adalah air dulu Masihkah Kita akan mengeluh Kalau makan itu Tidak tiga kali Sementara Sejarah juga Menunjukkan Kamu boleh makan Cukup Satu hari Dua kali Besoknya Satu hari Sekali Dan itu Pola yang sama Dengan kuasa Daud Alhamdulillah Itu yang saya lakukan Hampir satu tahun ini Berat saya dulu 96 Saya sudah berkurang 26 kilo Dan sangat sederhana Dan kita semua Mempunyai sumbernya Indonesia mempunyai Sumbernya semua Tambahan untuk Osteoporosis Satu lagi yang perlu Ibu-ibu Sinar matahari Meskipun musim hujan Sumber kita tetap banyak Meskipun Menggunakan Jilbab Itu sudah cukup Untuk menyinari Mengaktifkan Kalsium Vitamin D Yang ada di dalam tubuh kita Dan kau Sudah demikian Apa kita takut lagi Apakah halal Atau haram Dan kau Kita sudah melakukan Semuanya dengan baik Apakah kita Masih takut lagi Memperhitungkan Ini surga Atau neraka Tunjukilah Jalan yang lurus Lurus Artinya ridho Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan jalannya Orang yang sesat Bukan jalan kau Yang murkai Dan kalau kita Sudah mikir Lurus Maka hal itu Bukan masalah lagi Kalau kita berpikir Untuk hidup sehat Maka penyakit Dan jaminan Bukan hal masalah lagi Kalau kita berpikir Penuh kasih sayang Penuh cinta kasih Maka berbagai inti Beda lagi Kita gak perlu mikir Untuk mencegah ini Saya melakukan ini Untuk mencegah itu Saya melakukan itu Sangat sederhana Dan Islam mengajarkan Kesederhanaan Bapak Ibu Bolehkah Kalau saya mengajak Bahwa mulai saat ini Kita kembali kepada Suatu Kesederhanaan Karena kesederhanaan itu Tidak ada kaitan Dengan Kemiskinan Atau kekayaan Tetapi Kemuliaan Dalam Nilai Yang paling dalam Bolehkah Kalau boleh Kembali saya ingatkan Bahwa Setiap diri kita Mempunyai cahaya Tinggal kita akan Mengarahkan kemana Cahaya itu Apakah pada keluar Atau ke dalam diri Dan kalau kita Mengarahkan ke dalam diri Maka Kita adalah Mikrokosmos Kita akan mudah Untuk mengaturnya Dengan Tuntunan Yang terindah Dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala Boleh Bapak Ibu Bolehkah Smart audience Itu saja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih